Cara menggunakan panci presto merek kirin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Nelly Harif Pada video kali ini saya akan berbagi informasi tentang bagaimana menggunakan panci presto merek kirin Dan ini juga berlaku untuk panci presto merek lainnya Pertama-tama kita olesi sabun krim boleh merek apa saja Agar supaya pantat pancinya mudah dibersihkan ketika sudah dipakai Selanjutnya kita bersihkan bahan makanan yang kebetulan Kali ini saya akan memasak detelan yang kita dapatkan dari pembagian daging kurban Terlihat di sana ada babat kulit sapi yang sudah dibakar oleh panitia kurbannya Dan jeruan lainnya Oke setelah bahannya kita masukkan ke dalam panci dengan air secukupnya Saatnya kita menutup panci presto dengan benar Caranya sebagai berikut Kita tempatkan miring sebelah kanan Kemudian kita tarik ke sebelah kirinya sampai berbunyi klik Selanjutnya kita tinggal hidupkan kompornya Lama pemasakan atau perebusan bahan tergantung jenis bahannya Kebetulan untuk kikel dan jeruan ini saya masak selama 30 menit Setelah 30 menit atau sesuai dengan waktu yang kita sudah tentukan Jangan dibuka langsung tutup panci presto nya Biarkan dulu uapnya menghilang atau berkurang Ingat jangan dibuka ya jika uapnya masih ada Agar supaya tidak ada ledakan Nah ini penampakan hasil kikel yang sudah kita rebus Dan kita diapkan semalaman Saatnya kita membersihkan Pantar panci yang sudah kita olesi Sampun colek pink terlebih dahulu Ini penampakannya mudah sekali dibersihkan Untuk lebih detail bagaimana cara pembersihannya Silahkan tonton video saya yang lainnya ya Demikian informasi yang bisa saya sharekan pada video kali ini Bagaimana menggunakan panci presto supaya aman Terima kasih sudah menonton See you bye bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you bye bye